Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi. Mike Flanagan adalah sutradara underrated di jagad Hollywood yang akhirnya melakukan pembuktian dengan 10 episode teror yang secara mengejutkan luar biasa. Setelah Oculus yang segar dan Weijar The Origins of Evil yang membanting kualitas film pertamanya yang memalukan, Flanagan kemudian hadir dengan Hush dan Before I Wake yang sebenarnya jauh dari kata buruk namun kentara sekali kekurangan modal. Flanagan juga merupakan sutradara yang warawiri ke studio Warner Bros. hampir setiap hari, putus asa mendapatkan posisi sutradara IT yang akhirnya jatuh pada Andy Muschietti. The Haunting of Hill House terakhir kali diadaptasi nyaris 20 tahun lalu dengan judul The Haunting, dibintangi Liam Nation dan Lily Taylor di bawah komando John The Bone yang baru saja sukses besar dengan twisternya kala itu. Gue sendiri yang nonton film tersebut ketika 12 tahun, sejujurnya gue cukup terpuka oleh visualnya yang canggih dan teror blockbusternya yang seru, walaupun perolehan ratingnya saat ini cukup buruk. Versi Flanagan ini boleh dibilang adalah versi lepas yang masih memiliki aspek-aspek dari originsnya yang ditulis oleh Shirley Jackson 59 tahun lalu. Dengan back-to-back yang mulus antara masa lalu dan masa depan yang sangat kental luansa novel IT-nya Stephen King, seakan-akan The Haunting of Hill House adalah statement Flanagan pada petinggi Warner Bros. bahwa ia adalah pria yang tahu apa yang ia kerjakan dengan atau tanpa IT. Dengan settingan yang jauh lebih sederhana dari Hill House tahun 99, Begitu juga dengan pendekatan sinematografi yang teduh dan lembut, pada awalnya gue cukup ragu serial ini akan berbicara banyak. Hingga akhirnya satu persatu karakter diperkenalkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, Flanagan dengan lembut dan persuasif menunjukkan tajinya yang berkilau yang berpotensi besar, mencabik-cabik ekspektasi penontonnya. Deretan jam scale luar biasa dan tepat guna, kualitas naskah mutakhir yang ia tulis sendiri berhasil menyorot dengan porsi yang adil dan seimbang antara karakter, aspek dramatik, serta horror yang tumbuh dengan kedua aspek tersebut. Karena itu cukup adil menyebut bahwa serial ini adalah versi panjang dengan cita rasa yang berbeda dari hereditarinya Ari Aster. Naskah dan tata produksi yang attention to detail semakin menguat, terutama di episode Two Storm dengan sinematografi akrobatik yang akan membuat siapapun tercengang dan terkesan pada saat yang bersamaan. Kita bahkan akan jarang menyadari bahwa selalu ada penampakan di adegan-adegan yang bertempat di Hill House. Gue bahkan belum menyinggung tentang kualitas acting berkelas di jajaran pemainnya yang mampu menghidupkan karakter-karakternya yang cukup kompleks dan berwarna. Overall, The Haunting of Hill House mungkin tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang It meski dibangun dari fondasi Origins yang berbeda. Dia akhiri dengan sangat gelap, menggelagar, dan emosional. Meski gagal di pinang Warner Bros., pujian yang beramai-ramai mari kita alamatkan pada Flanagan yang sukses besar melakukan pembuktian dan mencuri panggungnya sendiri pada genre ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi semacam ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!